Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya dalam kelas 8? Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran ataupun mata pelajaran IPS untuk kelas 8 Nah untuk materinya apa? Materinya nanti kita akan membahas tentang pelaku ekonomi Nah jadi silahkan perhatikan dan dipersiapkan segala hal ini Sebelumnya bagaimana kabarnya? Cuma sihat ya Nah tentulilah Jadi kita akan melanjutkan pelajaran IPS tentang pelaku ekonomi Nah disini manusia adalah dinamakan bono ekonomikus Ya artinya manusia berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan Pasti setiap manusia memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi Nah makanya sesuatu dinamakan bono ekonomikus Nah manusia adalah bono ekonomikus Dan memenuhi kebutuhan Nah untuk memenuhi kebutuhan tadi Maka ada kegiatan ekonomi Mulai dari produksi, produksi, distribusi atau konsumen, produsen dan distributor Nah pastikan ada kebutuhan untuk produksi Produsen itu apa, konsumen itu apa, dan distributor itu juga Nah untuk producen, konsumen dan distributor itu adalah keorang ini Nama kegiatannya adalah distribusi, produksi dan konsumsi Nah kegiatan produksi adalah kegiatan suatu yang menghasilkan suatu jasa atau perubahan Itu dinamakan produksi Nah yang kedua untuk distribusi itu adalah suatu Kalau kita bayangkan itu suatu penjembatan Kita analogiknya seperti jembatan Jadi dari barang biasa Kemudian disalutkan atau penyator atau penjembatan ke orang yang melakukan ataupun menggunakan barang tersebut Nah orang yang melakukan itu dinamakan pengonsumsi Atau kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pengonsumsi Seperti itu Nah tiga kegiatan tersebut Nah sehingga dalam tiga kegiatan itu sehari-hari kita pasti akan melakukan mulang-mulang dan mulang-mulang seperti itu Nah kemudian orang yang melakukan kegiatan ekonomi tadi bisa dikatakan sebagai pelaku ekonomi Nah disini kadang-kadangnya pelaku ekonomi Nah pelaku ekonomi itu ada dimana aja Ada di rumah tanggal, perusahaan, operasi, dan lain-lain Jadi kita akan belajar dengan hal tersebut Untuk yang pertama adalah memakangga sebagai pelaku ekonomi Nah di dalam sebuah keluarga pasti ada namanya keluarga Nah keluarga disitu pasti ada suatu perilaku atau kegiatan tentang Entah itu konsumsi, produksi, dan menjadi usia Contohnya untuk keluarga sebagai konsumen Atau makanan sebagai konsumen Jadi setiap keluarga memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda Nah ketika satu keluarga memiliki 4 anak Ataupun satu keluarga memiliki 2 anak Disitu ada perbedaan tentang calon konsumsi Ini untuk kebutuhan Nah sehingga untuk kebutuhan itu Atau melakukan kegiatan konsumsi Dalam rumah tangga itu berbeda 1 dan 2 Itu yang pertama Nah dan kedua Rumah tangga sebagai produsen Nah di dalam sesuatu keluarga Di dalam sesuatu keluarga atau rumah tangga Nanti akan ada namanya orang tua itu bekerja Orang tua itu menghasilkan kuat Orang tua itu menghasilkan sesuatu jasa atau apa Nah itu rumah tangga sebagai produsen Nah disini faktor produksi dalam ruang tangga Ada tanah, nangga kerja, keahlian Nah kemudian adalah kegiatan produksi Dalam rumah tangga itu ada kaitannya dengan faktor-faktor produksi Faktor produksi itu apa aja Ada tanah, nangga kerja, keahlian, dan modal Nah misal tanah, tanah itu disilapan Sehingga menjadikan suatu produksi bagi keluarga tersebut Keahlian Misal seseorang bisa melakukan suatu pekerjaan Merakit pemputar atau laptop Dan itu dikerjakan sebagai salah satu keahlian Itu bisa dinamakan suatu produksi dalam rumah tangga Nah selanjutnya adalah rumah tangga Ataupun distribusi dalam rumah tangga Nah distribusi disebut bisa contohnya seperti ini Jadi setiap keluarga itu memiliki orang tua Misal ada orang tua dan ayah yang seorang kerja Dan dia adalah pekerja penyalur buat buahan Kayak seperti ada terkenal selatu kota Disitu ada orang yang menjual buah buahan Nah itu sebagai distribusi Kenapa? Disini ada orang yang produksi dari Pergunungan atau perdagaran tinggi Kemudian disalurkan ke orang yang mengkonsumsi Buah buahan tersebut Nah itu usahanya Distribusi dalam rumah tangga Kemudian selanjutnya adalah Pelaku ekonomi dalam masyarakat Pasti ini lebih mengunggu dan kalian harus tahu Karena produksi, konsumsi dan distribusi dalam masyarakat Pasti itu akan lebih mudah untuk dipahami Nah beda juga dengan dari rumah tangga tadi Untuk di masyarakat Jadi masyarakat itu memproduksi sesuatu Entah itu masyarakat itu Masyarakat kan buat Masyarakat itu bisa membuat suatu hal Ataupun bisa membuat suatu jasa Dan itu diberikan kepada orang lain Untuk mengkonsumsinya Jadi itu bisa dinamakan masyarakat dalam produksi Ataupun pelaku ekonomi dalam masyarakat pada produksi Tadi kita menunjukkan tentang masyarakat sebagai pelaku ekonomi Nah untuk konsumsi pasti masyarakat membutuhkan suatu kebutuhan Nah makanya dalam masyarakat sebagai pelaku ekonomi Tentang menjadi suatu konsumen Nah yang kedua Masyarakat sebagai produsen atau produksi Di situ masyarakat bisa kita lihat beragam Dan apa namanya beragam dari tapan kerja Misalnya ada petani Kemudian ada orang yang membuat suatu rajinan Orang yang bekerja dalam instansi pemerintah Orang yang bekerja dalam suatu hal yang membuat suatu jasa dan barang Nah itu kita lihat bahwa masyarakat sebagai pelaku ekonomi produksi Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sebagai distributor atau distribusi Dalam masyarakat pasti ada banyak penyalur-penyalur jasa ataupun yang lain Sehingga di situ masyarakat adalah suatu hal Ataupun suatu seseorang sebagai pelaku ekonomi dalam masyarakat Dalam kegiatan ekonomi Kemudian adalah perusahaan sebagai pelaku ekonomi Nah pertama adalah peranan produsen Nah produsen tadi apa? Menciptakan suatu barang atau jasa Sehingga pada perusahaan biasanya Mereka pasti akan melihat dulu Melihat apa yang perlu mereka capai Target perubinnya siapa Target pastanya siapa Jadi jelas Nah kemudian setelah jelas Kemudian perusahaan itu akan membuat suatu produksi besar Dengan alat yang cukup modern Sehingga apa yang bisa dikejar Ataupun sesuatu yang bisa dibuat dalam waktu yang sedikit Dan itu hasilnya lebih Maka akan digunakan dalam perusahaan untuk peranan produsenya Yang kedua adalah peranan perusahaan sebagai konsumen Nah perusahaan sebagai konsumen Itu contohnya seperti ini Jadi ketika Ketika perusahaan butuhkan modal yang besar Dan kemudian ada investor asing Ataupun investor dari luar Dan itu masuk ke dalam Dan membelikan suatu saham Maka disitu perusahaan Nah Sebagai pelaku konsumen Bisa dipahami ya Jadi Jadi Kalau kalian lihat itu Perusahaan-perusahaan itu Nggak hanya Untuk suatu produksi Ataupun melakukan suatu kegiatan produksi Dia juga melakukan suatu kegiatan konsumen Atau konsumsi Nah Sebagai pelaku konsumen Karena Ketika perusahaan membutuhkan suatu Suntikan dana Dan Ada investor dari luar perusahaan ya Dari luar perusahaan dan masuk Nah itu bisa dikatakan bahwa Perusahaan itu merupakan suatu pelaku Konsumen Ataupun Pegiatan konsumsi Disitu ada Nah Bisa dipahami ya Perusahaan Sebagai distributor Yang ketiga Nah Disini perusahaan itu berperan dalam penyalur Ataupun Penjebatan Dari produksi ke konsumen Entah itu barang Ujasa Nah Disini Contohnya Kita akan menggunakan contoh Seperti Ada Tiki JNE TNT Secepat Dan lain-lain Jadi itu suatu perusahaan Dimana itu sebagai agen penyalur Agen penyalur Dari produksi barang Atau penjasa Dari produsen Kepada Seorang konsumen Yang akan mengkonsumsi barang Atau penjasa tersebut Nah Disitu Peranan Perusahaan Sebagai pelaku ekonomi Nah Demikian Pelajaran sekarang kita Tentang pelaku ekonomi Kita sudah membahas tentang rumah tangga Sebagai pelaku ekonomi Kemudian Masyarakat Sebagai pelaku ekonomi Kemudian Yang tiga adalah Tentang Produsen sebagai pelaku ekonomi Nah Selanjutnya nanti Kita akan membahas tentang Jenis-jenis perusahaan Kemudian Perusahaan Apa saja yang ada di Dunia Di dunia Ataupun di Indonesia Dan kalian tahu Dan saya tahu Seperti itu Karena Ada Pas kalian pernah dengar Bahaya Badan usaha milik negara Badan usaha milik daerah Badan usaha milik swasta Nah Itu apa bedanya Jadi kita akan membahas tentang Perusahaan-perusahaan dan jenis-jenis ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh